Intro Hampir setahun rumah ini dihuni pelaku pengirim takjil beracun NA dengan suami sirinya TM di Dusun Cepoko, Jajar, Puyungan, Bantul, Yogyakarta. Selama tinggal di rumah ini, NA diketahui lebih sering seorang diri. Sementara suami sirinya yang merupakan anggota kepolisian datang ke rumah ini hanya seminggu sekali. Kepada warga, NA mengatakan suaminya bekerja di luar kota dan hanya pulang seminggu atau dua minggu sekali. Dari warga memang dia setiap dua minggu, satu minggu atau satu bulan sekali dia memang datang ke tempat itu dengan alasan waktu saya, setahu saya, kalau Pak RT mungkin lebih tahu, itu luar kota. Sementara itu polisi terus mengembangkan kasus ini dengan mengejar pria berinisial RS yang merupakan teman curhat NA. Karena diduga aksi nekat NA berawal dari petunjuk RS yang menyarankan membeli racun kalium cyanida melalui pembelian daring. R ini dia mengarahkan dia, misalnya nanti caranya kamu membeli lewat online saja. Kemudian dalam mengantarkan pun carilah tukang ojek, jangan melalui aplikasi. Sebelumnya Naba Prasetyo, 10 tahun, tewas, usai menyata pelontong dan sate mengandung racun. Sementara ibu korban yang juga menelan sisa makan anaknya, langsung dilarikan ke rumah sakit. Kedua korban mendapatkan sate dari ayahnya, seorang pengemudi ojek online yang mengirimkan sate namun tidak diterima oleh penerimanya. Terima kasih telah menonton!